Terima kasih telah menonton Di sini sama-sama kerja pak Pantas saja kulit di sini sering keluar Ternyata bapak ancam Permisi pak Iya ada apa pak Edi Begini pak Saya kesini mau melaporkan Proyek pembangunan di terminal pak Emang ada apa pak Edi Dengan proyek pembangunan tersebut ada masalah Iya pak Kan seharusnya bulan ini pembangunnya selesai pak Tapi ini belum mencapai 80% pak Belum mencapai 80% Iya pak Dan malah masih banyak Bangunan yang belum dikara pak Kok bisa? Emang ada masalah apa sih Sampai bangunan tersebut belum dikerjakan Saya juga gak tau pak Lebih baik Bapak ikut saya ke lokasinya aja pak Biar bisa mengecek sendiri pak Baik Kita kesana sekarang Bentar Yaudah Kita berangkat sekarang Ayo pak Kok ini belum dipasangin Pak Edi Iya pak Ini kaca buat pintu belum dipasangin Terus lagi depan Jadi yang belum dijajah sama material itu belum dipakai Itu gimana? Iya maaf pak Saya gak tau pak Makanya saya nyuruh bapak datang kesini Untuk mengecek ini pak Terus ini dari tadi saya belum melihat madu di proyek ini Saya juga kurang tau pak Padahal sekarang udah jam 10 Oh dia belum datang Bapak Edi Tolong ambilkan saya rompi ke Pak Bambeng ya Kan tadi Pak Bapak bilang Pak Yono gak datang Ambilkan rompi sekuritinya ya Saya pinjem Tapi buat apa pak? Udah Ambilkan aja Yaudah Saya ambilkan sekarang ya pak Iya Saya tunggu di meja sekuritinya atas ya Sini Baik pak Ini kenapa ya? Kok prek ini belum selesai juga Padahal Mio kemarin tasnya 80% udah jadi Dan Tadi juga banyak yang Permisi pak Iya Ini rompi yang bapak minta pak Terima kasih Kamu tolong Ambilkan topi ini ya Baik pak Kamu simpen Kok dipakai sama bapak sih pak? Iya Jadi hari ini saya akan Bertugas menjadi sekuriti disini Karena saya merasa curiga dengan semua yang ada disini Para pekerjanya Termasuk mandor Jadi saya putuskan untuk mencari tahu Kenapa penyebab bisa proyek ini terdampat seperti ini Oh begitu ya pak? Dan tolong buat pak Edi jangan bilang ke siapapun ya Yang ada disini bahwa Saya itu menyambar jadi sekuriti Baik pak Dan sekarang di web pak Edi Kembali dan cek proyek yang lainnya Baik pak Nanti kalau ada masalah langsung hubungi saya aja ya Siap pak Ya udah Saya permisi dulu ya pak Ya hajati Ya pak Pokoknya hari ini saya harus tahu Siapa penyebab Dan kenapa bisa prek ini terhambat Sampai seperti ini Aku ngapain ya ke tempat kerja Lebih baik Tadi tidur aja di rumah lebih asing Maaf pak berhenti Iya Maaf Bapak siapa ya Kok datang ke proyek ini Ini bukan area terbuka pak Ini area tertutup Kamu sekuriti baru disini Ya betul pak Ini hari pertama saya bekerja disini pak Di proyek ini Pantes aja kamu gak tahu siapa saya Maaf Saya itu mandur disini Oh bapak mandur disini pak Betul Tapi kok Bentar pak Apa lagi Bapak beneran mandur disini pak Beneran Kok gak pakai rompi sama Dalam keselamatannya sih pak Itu bukan urusan kamu ya Aku mau pakai atau tidak Maaf pak Gak bisa gitu pak Stop Saya sekuriti disini pak Dan keselamatan semua kuli Dan termasuk mandur Bapak Itu saya yang mengurusnya pak Jadi Bapak dibajibkan memakai rompi Dan topi keselamatannya pak Ya nanti saya pakai Enggak pak Sekarang pak Ini Pak yang ada pak Ini topi sama rompinya pak Mohon dipakai Sudah ini saya pakai Sudah Mohon maaf pak Dipakai yang benar Ini demi keselamatan bapak sendiri Teribet banget sih Jadi sekuriti Sudah Sudah benar kan Bentar pak Apa lagi Saya lancang Ini Kok jam 10 bawah baru datang Harusnya kan dari jam 8 pak Asal kamu tahu ya Aku itu sibuk Cari bahan bangunan Buat proyek ini Apa Bapak sendiri yang mencari bahan Untuk proyek ini pak Iya betul Saya sendiri Maaf pak Bukannya seharusnya ada yang ditugaskan Untuk mencari bahan tersebut ya pak Dan bapak tinggal memantau kerjanya aja pak Mereka itu kerjanya gak becus Mereka itu cari barang Dengan kualitas yang rendah Tapi harganya itu tinggi banget Makanya saya cari sendiri Seperti itu pak Iya betul Sudah Gak ada yang ingin tanyakan lagi Gak ada pak Sudah Maaf pak Apa lagi Bukannya saya sok tahu ya pak Tapi tadi saya diberitahu Oleh pak sekuriti pak Bambang Katanya Proyek ini harusnya selesai akhir bulan ini pak Tapi kok ini udah pertengahan bulan 80% aja belum jadi pak Yang bangunan belakang juga masih Tinggal bangunan aja pak Belum ada kaca sama ininya pak yang lainnya Itu bukan urusan kamu Kamu itu hanya sekuriti Lebih baik Kamu itu duduk disini Dan jaga tempat ini Jangan sampai Ada orang lain yang masuk kesini Baik pak Dah Itu kok Pemandor agak aneh ya Apalagi tadi dia berangkatnya telat Dan yang saya herankan Kenapa Pemandor itu mencari Ban bangunan untuk proyek ini sendirian Kayaknya jika Dia yang mencari sendiri itu gak mungkin Sepertinya Aku harus menyedihkan Mandor itu Iya Masa itu gimana sih? Kan harusnya Kamu bisa berangkat Maaf permisi bu Ibu siapa ya? Kok bisa masuk ke proyek ini? Oh kamu gak tau siapa saya Mah bu Saya gak tau siapa ibu Dan apa tujuan ibu datang ke proyek ini Jadi lebih baik ibu keluar bu Ini udah peraturan dari proyek ini Orang luar gak boleh masuk ke proyek ini bu Oh Jadi kamu gak Nginjinin saya masuk? Gak bisa bu Saya gak bisa mengizinkan orang luar masuk Kecuali ada kepentingan Lebih baik kamu sekarang mengizinkan saya masuk Daripada nanti kamu menyesal Mah bu Saya tetap tidak bisa mengizinkan ibu masuk Atau pun orang lain ke proyek ini bu Lebih baik ibu keluar dari proyek ini sekarang bu Oke Halo mas Woto Iya Ini security kamu tidak mengizinkan saya untuk masuk Nih Mana kamu mau bicara? Halo Pak Woto Baik pak Apa? Pacar bapak Maaf pak Bukannya saya lancang Tapi Ini kan di proyek pak Bukan taman pak Jadi Seharusnya bapak gak boleh nginjinin pacar bapak Masuk ke proyek ini pak Bukannya saya lancang pak Tapi Ini udah peraturan pak Tapi pak Baik Baik pak Iya pak Siap laksanakan pak Ini bu Jadi gimana? Saya udah dapet izin bu Ibu Boleh masuk ke proyek ini bu Dasar Seluruh gue Ternyata benar Ada yang aneh di proyek ini Terutama Pak Mandur itu Baik Baik aku selidiki dia Dan aku harus cari bukti Biar aku gak salah ambil tindakan Iya Sayang Tadi kamu gak diapa-apain kan? Enggak Itu sekurita kamu baru lagi apa ya? Iya yang Aku gak tau Yang lama itu diganti sama yang baru itu Terus kamu Ngapain pakai baju kayak gitu? Jelek tau Dilepas aja Nanti dikira kamu kulit Sudah Ini tuh Semua Gara-gara security itu Yang baru Makanya aku pakai ini Sayang Karinya kamu mau nemuin aku belanja? Jangan hari ini ya sayang Soalnya Kemarin kan udah Temenin kamu Kesana kemari Sekarang Mas itu harus kerja Kalau gak kerja Nanti bos tau Mas bisa dipecat Tapi Kamu sekarang nemuin aku disini ya Gak usah kerja Biar nanti Kuli kamu yang kerja Kan kamu mandor Boleh Tung benyang Kamu gak Menurutin permintaanku Jadi gini ya Kan Minggu-minggu ini Bos besar mau datang kesini Jadi Aku gak bisa kemana-mana Aku harus disini Kalau bos tau Kalau aku kemana-mana Nanti bos marah Dan aku pasti dipecat Untuk saat ini Belum ada yang mencurigakan Loh Itu mandor Aku malah pacaran Bukan nyurusnya kerja ya Pantes aja proyeku ini Gak selesai Ternyata kayak gini Kelakuan mandor aku Sangat tidak mencerminkan Sekali dia Karena kamu yang belakang Berjadi bangunan Belum serapai yang disini Udah Kamu tenang aja Nanti Biar aku bikin alesan Yang penting Bos jangan sampai tau Kalau uang Buat proyek ini Kita pakai Apa? Oh Jadi Uang yang seharusnya dipakai Untuk pembangunan ini Dia pakai untuk jalan-jalan Sama pacarnya Baik Baik Sekarang Aku coba kesana Untuk menukur dia Yang Kamu cocok juga ya Pak Ketam tangan yang pemberian dari aku Iya doang Kan yang beliin kamu Permisi pak Bu Maaf Maaf pak Bukannya saya lancang Ini kan di jam kerja ya pak Harusnya bapak itu Nggak bermersalah Sama pacar bapak disini pak Harusnya bapak itu kan Sebagai mandor Memberikan contoh yang baik Buat Karaway yang disini yang lain pak Buat Kuli-kuli yang disini Itu nggak baik pak Eh Kamu itu Hanya security Kamu tau apa Kamu yang mengamankan ini Bukan Ikut campur dengan urusan saya Saya mandor disini Saya tau bahwa itu mandor Tapi kan Sikap bapak itu Nggak baik pak Bukan mencemerkan seorang mandor pak Tau apa kamu Eh Kamu nggak usah Keturusan mandor kamu Iya pak bu Saya tau kok pak Saya disini cuma seorang security Dan tugas dari security Hanya menjaga dan menertibkan Semua yang ada di area proyek ini pak Maka itu pak Saya disini menegur bapak Untuk berpacaran di jam kerja Sama ibu Eh Kamu iri kan Kamu nggak punya pacar kan Maaf bu Bukannya saya iri Sama ibu dan bapak mandor Cuman disini Saya kan menjalankan tugas Kamu Security baru kerja satu hari Udah lancang Mau Mengikuti Urusan saya Siapa yang mengangat kamu disini sih Maaf pak Saya kerja disini Bukan diangkat oleh siapapun pak Tapi saya mendaftar secara murdi pak Kebetulan diterima Di perusahaan bapak Oh jadi kamu Mendaftar disini Iya pak Mulai sekarang Lebih baik Kamu saja pecat Loh pak Bapak mencet saya Emang bapak punya hak apa pak Yang bisa mencet saya Hanya bos kita pak Bos besar Bukan bapak Bapak disini semua seorang mandor Yang kerja Yang memimpin proyek ini Dan memantau proyek ini pak Tapi Saya bisa bikin laporan Bahwa kamu Merusak fasilitas disini Dan mencuri barang disini Loh pak Itu namanya tuduhan palsu pak Bapak ini Seorang mandor kok Mau bikin tuduhan palsu Seperti itu sih pak Karena Saya gak suka Kalau kamu disini Lebih baik Kamu pergi dari sini Pak Bapak udah salah ya Saya disini menegur bapak Karena bapak telah membawa pacar Di area kerja pak Harusnya bapak gak usah Bawa pacar Atau keluarga pak Aku gak mau tau itu Baik Jika teguran saya Tidak mempantar bapak Saya akan laporan Ke atasan kita Biar bapak Berani kali kamu ya Kau laporin aku ke atasan Jika kamu laporin ke atasan Kamu tanggung akibatnya Maaf pak Saya disini gak takut Samaan-samaan bapak Saya disini bekerja sebagai security pak Dan kamu disini tanggung jawab saya pak Kurang ajar banget kamu Rasa itu Itu baru permulaan Ingat Jika kamu berani Laporin aku ke atasan Bukan kamu aja Tapi keluar kamu juga Akan celaka Enggak pak Enggak pak Rasain tuh Makanya jangan berani Sama mandor Udah Sekarang Lebih baik Kamu pergi dari sini Pergi Udah Enggak pak Pergi sana Pergi Pak Tapi bapak itu udah salah pak Bapak gak bisa ngusir saya Seenaknya pak Apalagi bapak udah kasar sama saya Dan kita disini sama-sama kerja pak Pantas aja Kulir disini sering keluar Ternyata bapak ancam Tau apa kamu Itu adalah cara kerja saya Dan Kamu masih disini ngapain Kamu kan udah saya pecat Iya Kamu kan bukan sahabat siapa disini Ingat Orang lain tuh gak boleh masuk proyek ini Mahbub pak Jika disini ada kekerasan seperti tadi Saya gak bisa diam Ini tugas saya sebagai seorang security pak Dan bapak udah seenaknya ya mukul saya tadi Apalagi tadi saya dengar Bahwa bapak dan ibu telah menggunakan uang Dari pembangunan proyek ini Untuk kebutuhan sendiri Itu untuk pacaran kalian berdua Tahu apa kamu? Iya Kamu jangan berani-berani dengan cimander kamu Saya beri satu kali kesempatan Jika kamu laporin ke atasan Lohga kamu bahkan celaka Udah ya Lebih baik Kita bergeja ya Awas Mengir Ternyata dia Yang bikin proyek aku ini Jadi terhambat pembangunannya Baik Sebaiknya Aku urus dia Sebelum proyek aku ini Hancur gara-gara dia Ya Jalan-jalannya nanti malam aja ya Sambil kita belajar nanti Oke Bentar yang Itu Atasan saya yang Apa? Sekarang kamu ngumpet Biar gak ketahuan Nanti kalau ketahuan dimarahin Cepat Iya ya Cepat Pak Edy Tahu apa? Iya Pak Edy Kok rompi sama topi keamanannya? Gak dipakai sih pak Oh iya Pak Edy Saya habis jadi toilet Pak Edy Terus rompi sama topinya Saya taruh di meja saya pak Oh begitu Iya pak Nanti dipakai ya Baik pak Oh iya Saya kesini Cuman mau bilang ke Pak Watto Pak Watto disuruh menghadap Sama Pak Bos Baik pak Nanti Saya menghadapnya pak Tapi Di lokasi ini dimana pak? Kalau untuk tempatnya Di Cafe Aldo pak Baik pak Nanti saya segera kesana pak Tapi Saya kesana Disuruh sendirian Atau gimana pak? Kalau untuk masalah itu Saya kurang tahu Nanti pasti Pak Bos Besar Saya akan menghubung Pak Pak kok Baik pak Terima kasih informasinya pak Ya pak Saya pergi dulu ya Baik pak Ada apa ya Bos Besar Manggill aku untuk bertemu Jangan-jangan Mau ngasih bonus Sayang Sayang Sini Gimana ya? Gini Aku disuruh menemui Bos Besar Di Cafe Aldo Aku sekalian ikut ya Mau sekalian makan siang Boleh Tapi Kamu yang sopan ya Sama Bos aku Yaudah Ayo kita berangkat sekarang Yaudah yuk Ayo Ini dia yang Mece nomor sembilan Iya Kok Bos kamu belum datang ya? Iya Aku juga gak tahu Tapi kok Ini ada baju security Dan helm proyek Iya ya Coba kita Tunggu dulu disini Boleh Duduk dulu disana Siang Kamu dibangun disini Itu mau ditambahin Gajinya kamu apa? Mau dinaikin jambut ini sih? Kayaknya Aku akan mendapat bonus besar Selamat siang Bapak tak Siang Pak Duk Kamu Kamu ngapain disini? Kamu kan seorang security Gak pantas disini Ini adalah tempat Untuk pertemuan aku dan Bos aku Tenang Pak Tenang Pak Polo tenang Sekarang lebih baik kamu pergi disini Pak Ini di kafe Pak Bapak yang tenang Emang gak malu ditempat banyak orang? Mas Udah duduk Awas kamu ya Oh Jadi Topi ini sama rompi security ini punya kamu? Ya Ini punya saya Dan kamu kesini mau ketemu sama bos besar kan? Ya Betul Kamu ngapain disini? Berarti kamu kesini mau ketemu sama saya Apa? Saya gak salah dengar Saya datang kesini Mau mencoba ibu saya Bukan security seperti kamu Ya Kamu ngapain sih kesini-sini? Emang baju security berapa? Kalian udah usah menghina saya lagi Menghina gimana? Emang kenyataan seperti itu? Lebih baik Kamu pakai baju ini Pak Pakai nih Topi kamu Dah Sana kembali bekerja Poto cukup Kalian sudah keterlaluan ya Dan Pak Woto kesini mau ketemu sama bos Pak Woto kan? Ya Betul Bos besar kita kan? Ya Telepon dia sekarang Gunaan telepon Halo Pak Woto Jadi Jadi Ya Apa? Kamu bos besar? Jadi Sekuriti kamu itu bos besar kamu? Aku juga gak tau yang Pak Maafin saya Pak Saya janji Gak akan murahnya lagi Pak Apa Pak Woto? Minta maaf Setelah Semua yang Pak Woto lakukan Dan Pak Woto juga mengambil uang proyek saya untuk kencan sama pacar Pak Woto ini Saya janji akan menggantinya Pak Semuanya Pak Pak Mengganti pakai apa Pak Woto? Dan Maaf Pak Woto Saya gak bisa kasih kesempatan buat orang seperti Anda Pak Tolong Pak Maafin saya Pak Maafin pacar aku Pak Kamu diam ya Ini urusan saya dengan dia Bukan dengan kamu Dan Pak Woto Lebih baik saya mengganti Pak Woto dengan mandor yang baru Yang bisa saya percaya lagi Maaf Saya udah gak percaya lagi sama Pak Woto Pak Tolong Pak 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 Lepasin saya Pak Saya masih baik kata ya sama kamu Daripada saya laporan kamu ke polisi Lebih baik kamu diam dan terima keputusan saya Pak Jangan laporan saya ke polisi Pak Jangan laporan Pak Ya sudah Kamu diam dan terima keputusan saya Saya akan pecat kamu Pak Tolong saya dipecat Pak Pak Woto Gara-gara kamu Kuli-kuli saya pada keluar Dia takut sama ancaman kamu Dan saya kecewa sama kamu Pak Saya janjakan berubah Pak Tolong Pak Dan Ini Ini gaji kamu selama satu minggu Sudah saya bayar Dan mulai sekarang Kamu gak usah datang ke proyek saya lagi Tapi Pak Diam mamu Saya permisi Dan segera pergi dari kafe ini Pak Sayang Ini gimana sayang Gimana sih Katanya kamu menekan aku Tapi palah kamu dipecat jadi pengangguran sekarang Sayang Aku janji akan cari kerja lagi sayang Allah Yang itu kan uang aku Kau diambil Ini jadi milik aku Dan mulai sekarangnya udah putus Minggir Sayang Sayang jangan putusin tangku Sayang Tuh Gimana ini Aku gak Gak ada kerjaan Dan Sayang aku pun ninggalkanku Sial Dari aku pergi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih sudah menonton!